Hai Kiripai, welcome back to my YouTube channel, ketemu lagi sama aku Liana, anak cushion harus merapat sekarang juga Karena hari ini aku mau bikin first impression dan quick review dari cushion lokal Bukan cuma itu, aku juga bakal nge-swatch semua shade dari cushion ini Biar kalo misalkan temen-temen mau beli, seenggaknya agak sedikit terbantu untuk nyari shade yang cocok buat kalian Jadi ya, brand ini tuh awalnya ngeluarin skincare dan banyak banget yang suka sama skincarenya dia Terus mereka juga ngeluarin eyebrow diviner sama eyeshadow dan face palette juga Itu juga banyak banget yang suka Akhirnya aku sampe sekarang masih penasaran banget sama eyeshadownya karena aku belum sempet nyobain sampe sekarang Kira-kira udah ada yang bisa nebak belum brandnya apa? Eh tapi kan udah ada di judul ya Yaudah lah ya, jadi ini dia produknya Something Copy Pass Breathable Cushion Ini baru aja launching beberapa hari yang lalu Tapi aku lupa tepatnya kapan Pokoknya kalian bisa beli ini di website-nya Beauty Howl Indo Harganya Rp 185.900 Kalo menurut aku buat ukuran cushion segitu masih affordable lah ya Apalagi ini brand lokal, kita tuh harus support brand lokal Jadi langsung aja buat temen-temen yang mau tau first impression aku sama cushion ini Tonton terus videonya Jadi ya kalo misalkan kita beli cushionnya, kita bakal dapet sticker gemas kayak gini yang bisa kita tempel di packaging cushionnya Jadi ini dia produknya Boxnya warnanya unik banget sampe aku gak bisa jelasin ini warna apa Buat temen-temen yang tau ini warna apa, kalian kasih tau aku dengan cara komen di bawah ya Di boxnya ini keterangannya udah lengkap banget Ada claim product di bagian depannya Terus ada keterangan shade di bagian atas Sama ada ingredientnya juga di bagian belakangnya Jadi mari kita buka Tadam! Ini dia produknya Lagi-lagi packagingnya unik Bentuknya kotak dan simple banget Warnanya juga lagi-lagi unik banget ini ya Jarang banget ada produk makeup yang packagingnya tuh warnanya kayak gini Ini tuh kayak warna ungu soft gitu Tapi agak gelap juga Jadi ya pokoknya warnanya kayak gini Aku buruk banget dalam mendeskripsikan warna memang Di bagian belakang packagingnya dia ada claim-claimnya juga Aku bacain ya Jadi katanya dia tuh udah ada SPF 33 PA++ Jadi kalo misalkan temen-temen lupa pake sunscreen Terus cuma pake cushion ini doang Masih aman terlindungi Terus dia juga non-comedogenic Dermatology tested Breathable technology Terus juga dia cocok buat kulit yang oily dan juga kombinasi Bahkan aman buat yang acne prone skin juga Wow Segitu aja udah menarik banget ya Ditambah lagi dia tuh halal dan quilt free Jadi tambah-tambah menarik lagi Untuk buka-tutup cushionnya Dia gak pake tombol yang ada di tengah-tengah gitu Biasanya kan cushion-cushion pada umumnya tuh Ada tombolnya gitu kan di bagian tengah buat kita ngebukanya Ini gak ada karena dia tuh pake magnet Dari packagingnya aja aku udah jatuh cinta gitu loh Terus dia ada kacanya Kayak cushion-cushion pada umumnya Terus ada puffnya juga Yang bentuknya juga kotak Menyesuaikan sama packagingnya Dan ini tuh kayak yang Empuk dan lembut gitu loh Dan di dalemnya ini masih ada sealnya lagi Biarpun sebenernya tadi udah aku cobain Tapi aku tutup lagi pake sealnya Terus di bagian dalemnya Ini dia gak pake cushion yang kayak busa gitu Tapi pake yang jaring-jaring kayak gini Aku sendiri belum tau bedanya apa Cushion yang pake jaring-jaring dan yang pake busa itu Tapi katanya kalo yang pake jaring-jaring kayak gini nih Jadi lebih higienis aja gitu Untuk shadenya sendiri dia punya tiga warna Dan bakal aku swatch semuanya Jadi ya Kayaknya langsung aja masuk ke swatchenya Nah jadi ini dia untuk ketiga shadenya Ada shiren untuk shade yang paling terang Nah jadi ini untuk warna shiren ya Jadi kalo menurut aku Shiren ini dia undertone-nya agak sedikit pink gitu ya Tapi kayaknya aku cocok nih pake yang ini Yang kedua ini ada Charlotte Charlotte Atau Charlotte Bacanya aku gak tau Ini untuk yang mediumnya Kalo ini dia lebih low undertone Warnanya agak sedikit nyaru ya Sama yang shiren tadi Jadi kayak cuma beda di undertone-nya aja Jadi ini shiren Ini Charlotte Warnanya hampir-hampir mirip Cuma kalo si Charlotte ini dia lebih ke yellow undertone Kalo shiren pink undertone Yang terakhir ini warna gelapnya namanya coco Ini yang coco Loh Kalo di aku Coco malah lebih terang dari Charlotte Tapi Dia undertone-nya lebih ke Neutral olive gitu Jadi agak sedikit hijau warnanya Jadi ini coco Ini Charlotte Ini shiren Kalo aku sendiri kayaknya bakal pake yang shiren Jadi emang warnanya tuh agak sedikit tricky banget Kita harus bener-bener tau undertone kita itu apa Ini coco Ini Charlotte Ini shiren Shiren yang paling Ujung sini Yang kayaknya sekarang udah oksidasi Malah jadi Sama persis kayak warna kulit aku Jadi kayaknya yang bakal aku pake itu yang Shiren Ini aku mau pake yang shiren Ini kayak aku blend aja sekalian Jadi mari kita coba pake di muka yang shiren ya Aku ambil sepencetan Ini dia ambilnya gampang banget sih Dan kalo saatan aku Ngetapnya gak usah terlalu kenceng Karena dia keambilnya lumayan banyak gitu loh Wah Ini pas banget sama warna kulit aku Berarti kalo temen-temen yang warna kulitnya lebih terang dari aku Aku gak yakin ada warnanya Karena shiren ini kan udah paling terang Dan ini paling masuk di warna kulit aku Karena kulit aku juga sebenernya gak gitu terang Kayak medium to light gitu Tapi ini pas banget Dan hasilnya sungguh natural Oke jadi sebelah sini yang udah aku pakein produknya Sebelah sini yang belum Kalian bisa liat sendiri Ini tuh bener-bener kayak kulit asli aku Tapi terliat sedikit lebih sehat gitu loh Ini tuh medium coverage Tapi kalo misalkan temen-temen butuh coverage yang lebih Ya tinggal ditimpa lagi aja Tinggal di layer gitu Bisa banget kok ini di layer Karena itu ringan banget gitu Aku bakal pake di yang sebelah sininya juga Oh my god ini bakal jadi cushion favorit aku Oke ini aku udah selesai ngeblend produknya Dan kalian harus tau kalo aku tuh tadi ngeblendnya bener-bener cepet banget Karena ini gampang banget buat di blend Oke jadi kayaknya aku bakal selesai makeupnya dulu aja Dan aku bakal kasih quick review-nya di akhir video Nah ini aku udah selesai makeupnya Jadi pertama kali aku nge-tap cushion ini ke muka aku Aku langsung punya firasat Kalo ini tuh bakal jadi cushion favorit aku Dan ternyata bener Aku bener-bener suka sama cushion ini Karena dia tuh di blendnya gampang banget Dan warnanya super duper matching sama kulit aku Jadi makeup aku makin keliatan natural gitu Buat temen-temen yang ngerasa warna kulitnya hampir sama kayak aku Terus mau cobain si cushion ini Kalian cobain yang shadenya Siren Terus di muka ini tuh berasa bener-bener ringan Kayak gak pake apa-apa gitu loh Super duper ringan Biarpun dia coveragenya medium Tapi kalo misalkan rasanya ringan banget gini Pasti bisa banget buat di layer beberapa kali Buat bikin coveragenya jadi lebih full Itu sih alasan aku kenapa aku bisa bilang Aku langsung suka sama dia Jadi kalo misalkan temen-temen lagi cari cushion Terus mau cari yang lokal aja Dan harganya terjangkau kalian bisa banget cobain si Cushionnya something ini Karena ini wajib banget buat dicoba sih Jadi aku sangat merekomendasikan dia Buat temen-temen cobain So ya segitu aja videonya Semoga bermanfaat Jangan lupa di like kalo kalian suka Dan subscribe ke channel aku Jangan lupa juga buat nyalain lonceng notificationnya Supaya kalian dapet notifikasi kalo aku upload video Share ke social media yang kalian punya Dan komen di bawah video apa yang harus aku buat selanjutnya Bye